Kita ambil dari kitab Yaitu Kitab Taishirul Alam Syarah Undadul Ahkam Yaitu Kitab Hadis Hukum Yang diwetakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Jangan maaf sekalian dan Para pemirsa dimanapun Anda berada Rahimahullah Tidak lupa salam Dan tetap tercurah atas Rasul Akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersama keluarga dan sahabat Juga umatnya yang istiqomah dengan sunnah beliau Indah yaudhir Amin Baiklah para pemirsa Dimanapun Anda berada Yang mudah-mudahan senantiasa Mendapat rahmat dan bimbingan dari Allah Sudah menjadi Pengetahuan dan Ilmu buat kita Bahwa Hari Jumat Adalah hari yang paling dimuliakan oleh umat Islam Hari Jumat adalah hari yang teristimewa buat umat Islam Merujuk pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan setiap agama yang ada di muka bumi ini Memiliki hari yang mereka istimewakan Katakanlah orang Yahudi memiliki hari Sabtu Yang mereka khususkan untuk beribadah Peran Nasrani memiliki hari Ahad Juga yang merupakan hari dimana mereka beribadah Dan kita diantara tujuh hari itu Dalam keseluruhan Hari-hari yang tujuh itu Memang kita beribadah Senantiasa kepada Allah SWT Dalam setiap harinya Akan tetapi ada satu hari yang Istimewa Berarti umat Islam Yang tiada lain adalah hari Jumat Atau Yaumul Jumu'ah Mari kita lihat Bapak dan pemeriksa sekalian Rahimahkumullah Disebutkan disini bahwa Yaumul Jumu'ati Afdolu Ayyamil Usmu Hari Jumat adalah Hari yang paling utama Di dalam sepekan Kenapa? Karena Karena pada hari Jumat itu Ada ibadah-ibadah yang sangat istimewa Jadi hari Jumat itu menjadi istimewa Karena ibadah Bukan yang lain Bukan yang lain Asus Bukan yang lain Karyawan Baik negeri maupun swasta Bukan yang lain Baik Kalau pegawai Baik swasta Maupun Yang PNS Mereka Barangkali menunggu-nunggu hari itu Adalah hari tanggal 1 Waktu gajian Tapi bagi umat Islam Bagi umat Islam Hari yang paling istimewa itu Adalah Hari Jumat Karena di dalamnya adalah Ibadah Karena ada ibadah Yang sangat istimewa Wa'adhu muha Hadis sholat Alatihya akadul furud Ibadah yang paling utama Di hari Jumat itu Tidak ada lain Adalah Sholat Jumat Wahiyya akadul furud Dan sholat Jumat itu Adalah merupakan Sholat fardu Yang paling ditekankan Yang paling ditekankan Selama ini Yang sering kita dengar adalah Ibadah sunnah Kemudian ada sunnah muhaqat Disini ada sholat fardu Sholat fardu yang muhaqat Yang paling ditekankan disini Yang ibadah yang muhaqat itu Bukan hanya ibadah sunnah Tapi ibadah fardu pun Ada yang muhaqat Dan ibadah yang fardu Si bersifat fardu Yang paling ditekankan itu Adalah Sholat Jum'u'ah Maka kemudian Ia disebut sebagai Sholatul Jum'u'ah Akadul furud Sholat Jum'u'ah itu adalah Sholat fardu yang paling ditekankan Ditekankan Dalam agama Islam Ada amalan-amalan yang Sangat dianjurkan Ketika kita Memasuki hari Jum'u'ah Yaitu Pertama Istihbabu dianjurkan Kiroati membaca Suratai Dua surat As-sajadah Yaitu As-sajadah Wel-insan Dan surat Al-insan Fi Fajriya Fi solat Fajriya Pada waktu Surat Fajar Atau waktu Surat Subuh Nanti rokaat pertama Membaca surat Al-insan As-sajadah Aliflamin Tangzilul Fitabila Ra'ib Fihihi Min Mirrobil Alamin Dan seterusnya Itu Hukumnya sunah Untuk dibaca di Rokaat Pertama Kemudian Rokaat Yang lain Akan Tetapi Jika Hafal Dan mampu Untuk melakukan Sangat Dianjurkan Pada waktu Surat Subuh Itu Pertama Membaca Surat As-sajad As-sajadah Wakadalika Istihbam Bukhiro Adesu Rotilka Fi Fiyah Miha Dianjurkan Udhu Menjurkan Fiyah Miha Pada hari Jumat Jumat Itu Artinya Hari Kamis Sore Begitu Masuk Hari Kamis Sore Sudah Masuk Waktu Jumat Yaitu Setelah Kita Masuki Waktu Solat Maghrib Sudah Masuk Hari Jumat Saat Itulah Disunahkan Bagi Kita Untuk Memperbanyak Atau Membaca Surah Al-Kahfi Ini Amalan Yang kedua Kemudian Yang ketiga Yaitu Kasratus Bahwa Setiap Hote Kenapa Diberhentikan Dari sana Apa ini Oh Enggak Kenapa Sih Koneksinya Terputus Ini Ustad Wajahnya Enggak Mau tampil Ini Oh Gitu Iya Ya Kita Coba Nah Ini Sudah Ya Enggak Putus Lanjut Maaf Gagauan Teknis Baik Saya Lanjut Alhamdulillah Saya Ulangi lagi Sepintas Bahwa Amalan Amalan Yang sangat Dianjurkan Untuk Kita Lakukan Pada Jumat Itu Yang pertama Tadi Membaca Surah Asajakah Di Rokaat Pertama Dan Al-Insan Di Rokaat Kedua Pada Sumuh Sekali lagi Membaca Surah Asajakah Dan Surah Al-Insan Pada Rokaat Pertama Dan Kedua Di Sholat Subuh Maka Monggo Yang Mampu Dan Telah Hafal Di Rokaat Pertama Membaca Asajdah Di Rokaat Kedua Membaca Al-Insan Pada Waktu Sholat Subuh Di Kemudian Istihbah Bukir Surah Til Kahfi Dianjurkan Untuk Membaca Surah Al-Kahfi Disunahkan Untuk Membaca Surah Al-Kahfi Fi Yawniha Pada Hari Jumat Jumat Itu Terhitung Sejak Hari Kamis Terbenam Matahari Begitu Masuk Maghrib Sampai Hari Jumat Ketika Anda Memasuki Waktu Maghrib Dalam Waktu 24 Jam Sunah Hukumnya Untuk Membaca Surah Al-Kahfi Kemudian Kas Ratu Solat Al-Nabi Memperbanyak Solawat Atas Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Al-Sallam Ini Sudah Tidak Asing Lagi Tentunya Bagi Kita Khotep Ketika Solat Jumat Pun Ketika Berkhutbah Di Jumat Pun Juga Sering Membaca Ayat Atau Perintah Allah Yang Menyatakan Ini adalah dasar hukum Kita Dipanjurkan Untuk Membaca Untuk Memperbanyak Solawat Atas Nabi Terutama Di Hari Jumat Berikutnya Yang Keempat Adalah Al-Litisalu Waktatoy Al-Litisal Mandi Waktatoy Dan Juga Menggunakan Wawangian Atau Mengharungkan Diri Ketika Kita Hendak Berangkat Menuju Ke Masjid Setelah Kita Mandi Di Hari Jumat Ini Juga Amalan Yang Sifatnya Sun Sun Nah Ketika Kita Sudah Masuk Kedalam Masjid Hendaknya Kita Alistihol Bidzikri Wadzua Menyibukkan Diri Dengan Zikir Menyibukkan Diri Dengan Doa Sehingga Atau Sampai Khotib Itu Tiba Ketika Kita Sedang Menunggu Khotbah Dimulai Maka Hendaknya Kita Alistihol Disibukkan Kita Dengan Al-Zikru Wadzua Al-Zikru Lebih Dikri Wadzua Kita Disibukkan Dengan Dikir Dan Juga Memohon Atau Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berikutnya Adalah Walu Su'ah Sanisiyah Al-Ati Yad Dir Waliha Lu' Su'ah Sanisiyah Memakai Pakaian Yang Paling Baik Al-Ati Yad Dir Waliha Yang Kita Mampu Untuk Memakainya Jangan Sampai Terbalik Ketika Kita Ada Acara Kundangan Kita Pakai Baju Yang Terbaik Tapi Ketika Kita Berangkat Jum'at 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 Malah Memakai Baju Seadanya Kalau Kemudian Demikian Dengan Berdasar Pada Inna Allah Hala Yang Duru Ilah Azamikum Wala Ilah Su'arikum Wala Kiyang Duru Ilah Kulubikum Bahwa Allah Tidak Melihat Pada Bentuk Tubuhmu Juga Tidak Melihat Pada Rupamu Akan Tetapi Allah Melihat Pada Hati Kalian Jika Itu Dadasarkan Dijadikan Dalil Kemudian Kita Berangkat Jum'at Memakai Baju Seadanya Tentu Ini Kurang Pas Karena Karena Memang Allah Tidak Melihat Pada Pakaian Kita Allah Tidak Melihat Pada Wajah Dan Bentuk Fisik Kita Tapi Allah Melihat Pada Hati Kita Memang Benar Akan Tetapi Ketika Kita Datang Ke Masjid Untuk Selain Jum'at Selain Kita Bermu'amalah Allah Di Masjid Kita Juga Mu'amalah Mah Anas Maka Sunnah Dianjurkan Kita Untuk Mandi Bertatoyok Memakai Wangi-wangi Memakai Baju Karena Di Masjid Kita Tidak Hanya Melakukan Hubungan Horizontal Kepada Allah Maaf Hubungan Vertikal Kepada Allah Hubungan Horizontal Mualah-malah Mahanas Di Dalam Masjid Ketika Kita Beribadah Itulah Kenapa Kita Disunahkan Untuk Memakai Baju Yang Terbaik Sumah Al-Insod Kemudian Al-Insod Dian Lihut Batil Khotid Ketika Khotid Menyampaikan Atau Membacakan Khotid Mengapa Lianabidah Dikal Yau Saatu Istijabah Karena Pada Hari Itu Terdapat Saat Atau Waktu Yang Sangat Mustajab Bagi Kita Untuk Berdoa Allah Tidak Akan Melola Doa Orang Yang Mohon Kepadanya Pada Hari Jumat Itu Bagi Tapi Para Ulama Telah Berselisih Pendapat Kapan Waktu Yang Mustajab Untuk Berdoa Pada hari Jum'at itu. Diantara mereka ada yang mengatakan, Waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jum'at itu, memperoleh sebagian ulama adalah, mulai dari duduknya imam di atas mimbar, ilang tiba-tiba, sampai selesainya waktu sholat Jum'at. Wamin hu mankola, sebagian lagi berpendapat, berkata, Waktu yang paling mustajab untuk berdoa di hari Jum'at itu adalah, Saat-saat terakhir setelah sholat al-ashar. Artinya menjelang waktu maghrib. 5, 10, 15 menit sebelum masuk waktu maghrib hari Jum'at itu. Itu sebagian berpendapat ulama yang lain. Dan ini adalah pendapat Jum'hur atau mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in, dan yang juga dipilih oleh Imam Ahmad. Jum'at sekalian warahmatullahi wabarakatuh. Hadis lain Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, itu dia adalah penjelasan dari mu'alif, halal kita, pengarah hitam ini. Yang tentu, keterangan itu adalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini perlu kami sampaikan bahwa, orang kita sangat dianjurkan untuk datang ke masjid pada hari Jum'at. Sebelum khotep naik mimbar. Bahkan dikatakan, mestinya jama'ah itu datang ke masjid pada hari Jum'at itu paling lambat adalah sebelum khotep naik mimbar. Jadi kalau sudah khotep naik mimbar, apalagi sudah salam, sudah menyampaikan khutbah, kok baru datang ke masjid, itu terlambar. Itu terlambar. Mana hadisnya? Rasulullah SAW menyambilakan, ila karenanya umur Jum'at, apabila datang waktu atau hari Jum'at, bahwa di setiap pintu, ada malekat yang dipugaskan, yang dipugasi oleh Allah SWT. Apa yang mereka lakukan para malekat itu? Malaikan itu menulis siapa-siapa orang yang datang ke masjid pertama-tama, kemudian siapa yang datang setelahnya dan setelahnya. Ketika imam naik ke atas mimbar, maka malaikat itu menutup suhuh, lembaran-lembaran atau buku, tempat mereka mencatat orang-orang yang sudah masuk ke dalam masjid. Jadi, yang ditulis oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Walaupun setelah khotib naik mimbar, tidak ditulis dia namanya. Para ulama memberikan penjelasan terhadap hadis ini demikian. Orang yang datang ke masjid setelah Jum'at, setelah khotib naik mimbar, memang menurut Jum'ur ulama, sholatnya tetap sah. Sholat Jum'atnya tetap sah. Zikirnya juga tetap sah. Bahkan doa-doanya bisa jadi di ijab oleh Allah SWT. Meskipun dia datang terlambat sebelum khotib naik mimbar. akan tetapi dia kehilangan keutamaan hadir di masjid lebih awal. Inilah yang hilang. Ini meskipun namanya tidak ditulis oleh malaikat dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT. Untuk dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT. Namun demikian, meskipun dia terlambat datang di masjid setelah khotib naik mimbar, dia tetap sah sholatnya, tetap sah likirnya, dan tetap mustajab doanya, ma'akil latih sawab. Akan tetapi pahalanya sedikit karena dia kehilangan keutamaan al-hudur bitabdir bila sholat il-jumu'ah. Kehilangan pahala datang gasik ke masjid untuk sholat Jumat. Itu yang dia hilang. Sehingga tidak ditulis namanya. Pada Bapak dan Ibu sekalian, rahimah punullah, dalam hadis yang diletakan oleh sahabat Abu Hurairah, radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wassalam aku ala bahwa rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda, mannirda salah yaumal jumu'ati barang siapa yang mandi pada hari Jumat, huslal jinabah, yaitu seperti mandi jinabah, summa rohafis saatil ula, kemudian datang ke masjid. Pertama-tama atau gelombang pertama pakaan nama korobah, maka dia seperti orang yang berkorban seekor kontak. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang yang datang ke masjid setelah kodit naik mimbar. Kehilangan keutamaan seperti orang yang berkorban seekor kontak karena dia terlambat datang ke masjid. Kedahuluan hotep naik mimbar. Dilanjutkan. Waman rohafis saatisaniyah dan barang siapa yang hadir ke masjid fis saatisaniyah untuk gelombang yang kedua atau orang kedua, gelombang yang kedua yang datang ke masjid, saat yang kedua, pakaan nama korobah makorotan. dia seperti orang yang berkorban seekor sapi. Waman rohafis saatisaniyah dan barang siapa yang hadir ke masjid. pada saat yang ketiga atau gelombang yang ketiga, pakaan nama korobah kabeshan akrona. Seakan-akan dia seperti orang yang berkorban seekor kambing yang bertanduk. Masya Allah. Ini tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang datang ke masjid setelah kodit naik mimbar. Tidak dimiliki. Inilah keutamaan dia datang ke masjid. Waman rohafis saatisrobyah dan barang siapa yang hadir ke masjid. Saat yang keempat atau gelombang yang keempat, pakaan nama korobah jajah-jajah. Maka dia seperti orang yang berkorban seekor kaya. Waman rohafis saatisrobyah dan barang siapa yang hadir ke masjid untuk sholat jumat pada saat kelima atau gelombang yang kelima, pakaan nama korobah bayi botan, maka dia seperti orang yang berkorban sebutir telur. Bagaimana mereka yang datangnya setelah kodit naik mimbar? Dalam jog saya mungkin ya seperti orang yang berkorban sebutir telur cecek, barangkali seperti itu. Wallahualam, dia kedauluan kodit naik mimbar, maka dia kehilangan keutamaan datang lebih awal. Tidak seperti orang yang berkorban seekor ontar, tidak pula seperti orang yang berkorban seekor sapi, tidak seperti orang yang berkorban seekor kambing yang bertanduk, tidak pula seperti orang yang berkorban seekor ayam, dan bahkan tidak pula seperti orang yang berkorban sebutir mulut. Karena sekali lagi, kenapa? Karena dia datang ke mesin setelah kodit naik mimbar. Meskipun lagi, Jumur ulama berpendapat bahwa sholat jumatnya tetap sah, dikirnya tetap sah. Doa-doanya bisa jadi mustajab, tapi kehilangan keutamaan-keutamaan yang itu tadi. Jadi berkorban, ontar, sapi, kambing, ayam, dan terlalu. Itulah yang dia kehilang. Karena dia kedauluan khotib naik mimbar. Maka, jangan sampai kita datang ke sholat jumat itu telah, telah kedauluan khotib naik mimbar. Apalagi datang ke situ, khotib sudah berkorban. malah datang ke situ sudah komat. Malah masbuk. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Dalam kondisi normal, kalau sekarang mungkin karena kita sholat jumat, kita ganti dengan sholat juhur, dengan berjamah di rumah masing-masing, dengan anggota keluarga kita, tidak masalah. Karena ini memang kondisinya seperti ini. Tapi ketika dalam kondisi normal, biasakanlah, mari kita biasakan, kita datang ke mesin sekali lagi sebelum khotib. Agar kita tidak kehilangan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang pertama-tama kali datang ke masjid. Yang terakhir, yang perlu kamu tekankan adalah, di depan saya sebutkan bahwa sholat tujuh mu'ati akadul furun. Sholat tujuh mu'ati adalah sholat fardu yang paling ditekankan, yang mu'akat. Mu'akadah. Kalau sholat sunnah yang mu'akadah banyak. Sholat juhur fitri, surat ahah, itu sholat sunnah mu'akadah. Tapi ini sholat fardu yang mu'akadah. Sholat fardu yang mu'akad, yang ditekankan, yang paling ditekankan, yaitu sholat juhur. Ternyata, Bapak Ibu, sholat fardu jika kita mau komparasikan, kita bandingkan dengan sholat juhur mu'ah, sholat fardu itu kafaratun lima bainah bainah sholat iwa sholat. sholat fardu, sholat subuh itu adalah kafaroh. Menghapus dosa-dosa kecil antara sholat subuh sampai sholat isa sampai subuh. Sholat juhur menghapus dosa-dosa antara sholat subuh sampai juhur. Demikian seterusnya dan seterusnya. Sholat isya yang tadi kita lakukan. Insya Allah menghapus dosa-dosa kita antara maghrib sampai isya. Tapi mari kita cermati hadis nabi yang menyebutkan bahwa sholat jum'at itu menghapus dosa sholat jum'at itu menghapus dosa antara jum'at sampai jum'at depan ditambah tiga hari. Bersepuluh hari. Dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ini adalah bukti betapa ditekankannya sholat fardu yang satu ini yaitu sholat jum'at. Bahkan ancaman orang yang meninggalkan sholat jum'at itu dengan sengaja tanpa udur adalah nifat. Sedangkan ancaman orang yang meninggalkan sholat fardu itu adalah kufur. kita tahu imnal munafiki nafidjar kelas faliminan sesungguhnya orang munafik itu berada di raka yang paling bawah. Lebih besar dosa nifat daripada kufur. Masya Allah. Dan memang itu adalah salah satu kabair dosa-dosa yang besar yaitu silahat nifat atau menjadi orang yang munafik. sulit untuk mendeteksi orang munafik tapi mudah untuk mengidentifikasi dan menghadapi orang-orang kafir. Lebih mudah. Tapi menghadapi orang munafik itu lebih sulit. Maka ancaman Allah kepada orang-orang munafik atau orang-orang yang memiliki sifat nifat itu adalah imnal munafiki nafidjar kilah sebalik minat minat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tempat yang paling bawah dari api neraka maulubillah maulubillah min dalek min sifat ini nifat. Itulah pemirsa sekalian orang yang singkat 30 menit sudah yang kami sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada host kita untuk memandu barangkali ada yang mau menambahkan atau barangkali bertanya semampu kami insya Allah akan kami jawab. Terima kasih. saya kembirkan kepada pembawa acara. Terima kasih. terima kasih. Demikian dari apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sam Sudin Bapak Ustadz Muhammad Sam Sudin dari Pondok Pesantren Al-Mutazam dan Pantai Asuhan Aji Barang berkaitan dengan tema yang menarik dan tentunya kita sudah sangat rindu sekali terhadap sholat Jumat karena wabah COVID-19 ini kita sudah tiga minggu kalau tidak salah tidak sholat Jumat dan tentunya tadi dibahas tentang keutamaan keutamaan di hari Jumat di situ banyak sekali amalan-amalan yang tentunya di pagi hari di subuh hari kita membaca sajadah kemudian di rokat pertama kemudian surat Al-Insan selain itu kita juga di malam hari kita sudah terbiasa membaca surat Al-Kafi kemudian di berikutnya adalah kita mandi untuk segerakan sholat Jumat dengan memakai pakaian yang terbaik memakai wangi-wangian kemudian zikir dan yang lebih awal untuk mendapatkan unta ya Ustaz untuk mendapatkan unta Masya Allah dan ini adalah satu janji yang tentunya hari Jumat yang begitu sangat kita rindukan dan hari Jumat itu adalah yang utama tadi adalah menghapus dosa dari Jumat berikutnya ke Jumat berikutnya ditambah tiga hari baik itu apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Samsudin dari Pondok Pesantren Mumpazam Bapak Ibu jamaah online yang dirahmati Allah silahkan ada yang bertanya ada yang resursi bisa langsung silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh munggu Pak Tariono langsung munggu silahkan Pak Tariono dari Jatilawang Assalamualaikum ada pertanyaan sholat sunahnya apakah ada rujukan untuk sholat sunah kobya jumat yang biasanya dikerjakan adalah tahiyatul masjid apakah ada rujukan yang sholat apa itu namanya tadi mbak kobya lain dengan tadi ustad menyampaikan gelombang-gelombang kehadiran jamaah di masjid gelombang pertama yang mendapatkan untah apakah yang di masjid di gelombang ini berarti sejumlah orang yang datangnya pertama atau bersifat individu kalau bersifat individu berarti yang datang pertama ya marbotnya biasanya itu yang paling pertama bersifat bagaimana apa yang di menurut gelombang itu bisa individu kan biasanya kalau yang datang kan apa itu bisa lebih dari dua satu orang apakah ini termasuk gelombang itu banyak atau secara individu yang mendapatkan untah atau yang selanjutnya gelombang kedua gelombang ketiga sampai gelombang yang terakhir demikian ustad mohon terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh solat yang sangat dianjurkan solat-solat sunnah yang dianjurkan itu roh atib baik kobliyah maupun badia itu dua dua belas yaitu roh atib dua roh atib sebelum subuh atau yang kita kenal roh atib padri dua roh atib padar yang fadilahnya khairun minat dunya wa mafiah yang utamanya lebih baik daripada dunia dan seisinya dua roh atib sebelum subuh kemudian roh atib dua roh atib sebelum duhur roh atib dua roh atib setelah duhur roh atib dua roh atib maghrib roh atib bagdal isya dua roh atib setelah isya dan roh atib bagdal jumuah dua roh atib setelah jum jumat ataupun dua roh atib sebelum jumat tidak disebutkan dalam kitab saya ini tidak disebutkan miskipun disana ada beberapa pendapat yang lain sholat-sholat sunnah memang ada juga yang berpendapat setiap sholat fardu itu selalu ada kobliyahnya dengan dalil diantara dua adan itu pasti ada sholat sunnah adan yang pertama adan adan kedua itu adalah komat artinya setiap sholat fardu itu ada kobliyahnya tetapi yang masyur dalam kitab suri buhori yang kita pelajari ini adalah dua roh atib sebelum subuh dua roh atib setelah sebelum juhur dua roh atib setelah juhur dua roh atib maghrib dua roh atib isa dan dua roh atib setelah jumat adala pun dua roh atib sebelum jumat tidak disebutkan yang pertama pertanyaan yang kedua tentang apakah orang yang datang pisatil ula saatun itu kan artinya saat atau waktu waktu yang pertama kita tidak tahu waktu pertama itu kapan bisa jadi waktu pertama itu kata-kata mumpamanya waktu pertama ini logika saja mumpamanya waktu pertama itu 30 menit sebelum masuk waktu juhur sangat mungkin yang datang ke masjid secara bersamaan adalah orang banyak tidak hanya satu orang sangat mungkin orang yang masuk ke masjid secara bersama-sama di saat al-ula pisatil ula pada saat yang pertama atau saya menyebutnya sebagai gelombang yang pertama karena saat itu artinya waktu jadi ada sebuah waktu yang disebut dengan waktu yang pertama asa atul ula itu bisa jadi yang masuk itu sekali masuk lima orang ya lima orang itulah yang masuk dalam asa atul ula yang dia memilih seperti berkorban seikon tidak hanya satu orang kami memahami sendiri kalau dia datang kemudian keluar lagi kemudian sibuk di tempat wudu tempat parkir kemudian setelah komat dia tidak dapat dia datang kemudian keluar lagi jadi asa atul ula itu tidak hanya satu orang bisa jadi lima orang bisa jadi sepuluh orang karena saatnya waktu bisa jadi dalam satu waktu itu yang datang adalah bergelombang atau banyak orang sekali datang sepuluh orang masuk dalam waktu yang bersama-sama dari pintu satu pintu dua pintu tiga pintu empat pintu lima itu sangat mungkin jadi tidak hanya satu satu orang tapi banyak orang demikian juga yang masuk asa-asanya asa-asalisa lobi adhan dan homis begitu Bapak Tarjono terima kasih yang lain Pak Ambrator di 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 pertanyaan ini kalau Jumat itu Jumat pada umumnya bagaimana dengan kondisi COVID-19 ini kemudian pertanyaan yang hampir sama itu berkaitan dengan kedudukan surat Al-Kafi itu ketika membaca itu bagaimana pada saat COVID-19 ini terutama ketika kita tidak sholat Jumat itu di untuk pertanyaan yang pertama tadi mau untuk diulangi Pak yang pertama pertanyaan yang bagaimana dengan kondisi seperti ini COVID-19 ini itu jelasan Ustad itu kan berkaitan dengan keutamaan hari Jumat itu tidak ada kondisi tertutup kondisi seperti ini pertanyaan pertama itu baik bisa kami tangkap dalam kondisi sekarang yang oleh para ulama kita sudah dihukumi kondisi darurat dimana di mana dalam kondisi darurat itu amal perbuatan wajib tidak dilaksanakan sebagaimana dalam kondisi normal artinya kita tidak melaksanakan sholat Jumat apakah amalan amalan itu masih tetap memiliki keutamaan tentu di luar sholat Jumat kan banyak amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Jumat kalau kaitannya dengan sholat Jumat tentu adalah Al-Hudur jatahan ke masjid bitabgir dengan lebih awal yaitu sebelum khotip naik mim mimbar itu kemudian memperbanyak zikir ketika kita sudah masuk di masjid memperbanyak doa dan memperbanyak ibadah-ibadah polbiah yaitu zikir dan doa itu di masjid adapun kita tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat amalan-amalan sholat lain yang bisa kita lakukan di hari Jumat masih tetap berlaku yaitu apa tadi rokaat pertama pada waktu sholat subuh di hari Jumat membaca surat as-sajidah surat as-sajidah sedang rokaat kedua membaca surat al-in al-insan itu juga sunah kemudian membaca surat al-kahfi dalam 24 jam di hari Jumat itu itu juga sangat dianjurkan surat al-kahfi alhamdulillah al-lazi al-zalah al-antil kitab walamia jallahu iwajah wa'imali yundir'abba sang syadidah milan dunhu yubashir al-mubinina ladina yang amaluna su'ali hati annalahu maduran hasana makiti nafiyah dan seterusnya dan seterusnya itu dianjurkan termasuk menurut mayoritas jumhur ulama jumhur utarnya mayoritas jumhur sohabah mayoritas sohabah tabiin dan juga dipilih oleh Imam Ahmad tadi saya sebutkan memanfaatkan waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat adalah akhir waktu tiba sholat itu juga masih berlaku memperbanyak doa di waktu mustajab yaitu di akhir waktu sholat asar atau menjelang maghrib itu juga masih berlaku meskipun tidak ada pelaksanaan sholat jum karena memang kondisinya darurat jadi masih ada amalan amalan sholat lain yang keutamaannya tetap tidak kita kemudian Bapak saya kembalikan kepada Assalamualaikum Wabarakatuh bagaimana keutamaan membaca surat Al-Kafi pada hari Jumat dengan surat Jumat yang diganti dengan sholat Duhur putus-putus suaranya putus-putus putus-putus putus saya ulangi bagaimana keutamaan membaca surat Al-Kafi hari Jumat dengan Jumat yang diganti dengan sholat Duhur keterkaitannya dari Bapak Sudir mohon Ustaz Terima kasih saya memalami hadis Rasulullah S.W.W. dalam syarah penulis kitab ini yaitu saya bacakan siapa ini penyarah kitab yaitu Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Sham dalam syarahnya tentang keutamaan hari Jumat dalam kaitannya membaca surat Al-Kafi itu adalah tidak dikaitkan dengan pelaksanaan sholat Jumat tapi dikaitkan dengan hari Jumat jadi meskipun kita tidak melaksanakan sholat Jumat karena kondisi darurat keutama ibadah atau membaca surat Al-Kafi itu tetap merupakan suatu anjuran karena membaca surat Al-Kafi itu dikaitannya tidak dengan melaksanakan hari Jumat tidak dengan melaksanakan sholat Jumat itu tetapi dikaitkan dengan hari Jumat nya beda dengan yang mandi kalau mandi seperti mandi Jinabah pada hari Jumat itu dikaitkan dengan pelaksanaan sholat Jumat karena kita akan berkumpul dengan orang banyak disunahkan untuk mandi memakai tatoyum atau wangi-wangi adanya ataupun membaca surat Al-Kafi itu tidak dikaitkan dengan pelaksanaan sholat Jumat melainkan dikaitkan dengan masuknya waktu hari Jumat InsyaAllah tetap kita dianjurkan tetap diperintahkan untuk membaca surat Al-Kafi pada hari Jumat meski kita tidak melaksanakan ibarat sholat Jumat karena sekali lagi yang dikaitkan dengan ibarat surat Jumat itu adalah mandi pakai wangi-wangian dan lain sebagainya tetapi yang dikaitkan dengan hari Jumat itu adalah membaca surat Al-Kafinya membaca surat Asha Jeddah pada rokaat pertama dan rokaat kedua pada sholat su-subu kemudian Bapak Allah ini ada yang ingin secara langsung bertanya monggo Mas Dimas Kurniawan monggo Mas Dimas Kurniawan ingin bertanya secara langsung oke monggo silahkan ini ini silahkan silahkan Mas Dimas kita ingin di Semarang ya monggo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ini diwangon loh di Semarang ini masih di Semarang di masih di Semarang enggak kudik ya di lompon izin izin bertanya yang pertama kan di dalam sholat Jumat ketika khotib sudah menyampaikan hutbah kita tidak boleh berbicara walaupun hanya dengan bisikan kemudian yang saya tanyakan terkait hari itu apakah kita boleh membawa anak kecil yang notabenya mereka sering berisik dalam sholat bagaimana pendapatnya Abi terus yang kedua tadi sama terkait wabah pandemi COVID-19 ini di daerah saya di sini di Semarang ada beberapa masjid yang tetap melaksanakan sholat jumat secara berjamaah bagaimana menurut Ustaz menurut Abi apakah saya tetap sholat jumat secara berjamaah atau tetap mengikuti aturan yaitu diganti dengan sholat duhur terima kasih assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 tidak jawab Pak ya jih langsung terima kasih membawa anak kecil ke masjid ini sifatnya umum tidak hanya berlaku pada hari Jumat saja tetapi semua artinya apakah itu sholat Jumat sholat selain hari Jumat subuh asar madrid isya selain hari Jumat sesungguhnya hadis tentang Rasulullah mengajak cucu beliau ke masjid itu sekali lagi berlaku untuk semua waktu sholat dan semua hari di dalam sepekan mulai dari Senin Rasul Rabu Kamis dan Jumat artinya begini boleh membawa anak ke medjir yang tidak boleh itu adalah begini bawa anak ke medjir kemudian anak-anak rame di medjir kita biarkan tidak kita edukasi ini yang salah dengan berdalil Rasulullah sujud ketika Hasan atau Hussein bermain di punggung beliau sampai Rasulullah sujudnya lama karena cucunya naik ke punggungnya dengan berdalil itu kemudian kita membawa anak-anak kita yang kecil ke masjid kemudian dia rame kita biarkan itu salah harus kita edukasi caranya bagaimana ada strategi bagaimana agar anak-anak itu tidak lari-lari di masjid pertama adalah kita jadikan anak itu bagian dari jamaah artinya ketika kita ke masjid membawa anak kecil anak kecil itu harus kita pakai pakaian seperti jamaah-jamaah yang lain cucu kita umumnya anak kita umumnya umur 3 tahun ke masjid kita pakai sarung bebetan pakai sarung pakai baju pakai opia biar dia merasa bagian dari jamaah jadi itu akan lebih terkondisikan tapi lain dengan kalau kita ke masjid membawa anak kecil umur 3-4 tahun tapi memakai celana pendek pakai kaos yang mereka akan merasa tidak menjadi bagian dari mereka secara lalu seperti itu sangat itu jadi boleh membawa anak ke mesin anak kecil ke mesin itu boleh tapi anak harus tetap kita edukasi kita berikan pemahaman kita buat pakaian mereka ya datang ke mesin bagaimana layaknya orang datang ke mesin apalagi kalau sudah anak itu usia 7 tahun akan lebih mudah lagi mengkondisikannya bagaimana kalau ada jamaah maka ada anak kecil itu diselang-seling disini anak kecil orang tua anak kecil orang tua anak kecil lagi orang tua selang-seling itu mereka tidak akan berani beda dengan kalau anak kecil 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 kumul dengan anak kecil sudah jadi tempat untuk bermain itu bisa diasati seperti kemudian bagaimana sikap kita ketika kita melihat ada masjid yang tetap melaksanakan ibarat sholat jumat saya balik bertanya kepada mas jimas mas jimas ada di lingkungan mana apakah ada dalam lingkungan yang melaksanakan itu atau di luar contoh begini mohon maaf kami di poro persantren almum tazah bukan almum tazam bapak mau datur almum tazam almum tazam dan dan kami tetap melaksanakan sholat lima waktu berjamaah tetap melaksanakan sholat jumat karena santri yang sebanyak hampir 100 orang itu kami lockdown mereka tidak keluar dan orang yang masuk itu melewat chamber bercuci tangan baru kita terima semua yang masuk prosedurnya seperti ini bagaimana orang luar orang luar tidak tidak ada bisa dibilang hampir ada satu satu japan panci yang ikut bahkan seringnya tidak beberapa kali sore kemarin juga tidak ada yang ikut dari zaman rumah karena memang itu khusus keluarga pondok pesantren almum tazam yang songat jumat orang luar tidak boleh ikut masuk komplek kita karena ini kan keluarga rumah besar kita itu adalah komplek asrama pondok pesantren sehingga kita tetap mengadakan tidak ada orang luar yang ikut makanya saya bertanya mas jimas ada di kelompok mana apakah di dalam kelompok di dalam lingkungan satu komplek satu asrama dengan yang melaksana sholat atau di luar kalau di luar tidak perlu karena pandangan bukan orang dalam sebagaimana tetangga kami pondok pesantren meskipun rumahnya kelihatan dari masjid kami yang mereka tidak ikut sholat ke pondok karena nanti akan masuk komplek karena itu khusus untuk orang pesantren dan pandangan khusus itu keluarga besar meskipun punya banyak dengan asantrenya ya sampai seratus dan keluarga tapi masyarakat yang ada di sebelahnya meskipun hanya dibatasi tembok mereka tidak sholat ikut jamaah kita karena itu orang luar jadi begitu kalau mas Dimas bagian dari satu komplek atau satu asrama ratakanlah seperti kalau pesantren harus satu keluarga tapi kalau panjang mas Dimas di luar 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 sholat di luar begitu mas Dimas ya oke demikian mas Dimas masih masih ada saat onji 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 oh iya silahkan masih ada lagi yang pertama khotib sholat jumat itu kan kalau kita dilarang itu ngobrol dengan sebelah atau yang dekat boleh enggak kita intrupsi atau dialog atau bertanya dengan khotib yang kedua boleh enggak atau hukumnya apa khotib ini di tengah khotbahnya itu minum ngelak gitu loh ada karena di mimbar tempat kami itu ada air minum nah ini karena semangatnya itu pengen minum terus minum khotibnya ini lagi ora puasa ya di luar itu jadi minum di tengah-tengah khotbah bagaimana kira-kira terima kasih terima kasih Pak silahkan Pak Ustaz terima kasih Mas Fauzi Masya Allah Mas Fauzi memantau ini begini Mas Fauzi untuk interupsi terhadap apa yang disampaikan oleh Imam atau barangkali protes dengan apa yang disampaikan oleh Imam sampai saat ini saya belum mendapatkan hadisnya tapi yang sudah pernah saya baca adalah masih dalam kitab yang sama yaitu tentang seorang jamaah yang datang dari pintu selambat di saat syoktib sedang berkhutbah saat Rasulullah tempatnya adalah di saat Rasulullah s.a.w. sedang berkhutbah pintu tempat masuknya sahabat itu kalau ditarik garis lurus ke depan lurus dengan rumahnya Abu Bakar kemudian rumah itu dicubatkan rumah itu dijual untuk penunasi hutang-hutangnya maaf Umar Ibn Khotob dari Abu Bakar Umar Ibn Khotob kalau tidak salah rumah itu sebut dengan Baitul Ahdi yaitu rumah sahabat Umar bin Khotob yang ketika beliau wafat rumah itu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya jadi orang itu masuk dari pintu yang lurus dengan rumahnya Umar Ibn Khotob begitu masuk orang itu langsung duduk maka ditegur oleh Rasulullah s.a.w. kalau sholaita apakah kamu sudah sholat maka terjadilah komunikasi antara Rasulullah yang sedang berfutbah dengan jamaah itu dia menjawab belum masolaitu saya tidak belum sholat maka kemudian Rasulullah mengatakan kum fasoli berdirilah dan sholat sholatlah karena orang itu begitu datang langsung langsung duduk jadi dari hadis ini dapat saya ambil kesimpulan yang terjadi di zaman Rasulullah itu dan itu boleh adalah manakala khotib bertanya kepada salah seorang jamaah kemudian jamaah itu menjawab itu boleh tapi kalau yang menginisiasi bertanya itu adalah jamaah apalagi interupsi saya belum dapat hadisnya tapi kalau khotib itu bertanya kepada jamaah kemudian jamaah menjawab itu boleh umpamanya khotib sedang berhutbah tolong itu yang bersandar di taktian itu silahkan wudhu terus dia menjawab maaf saya tidak batal dan anda bersandar kan merom itu batal tidur itu komunikasi itu boleh karena komunikasi dia ditanya oleh khotib adalaupun dia kok mengalir inisiatif dulu bertanya dulu apalagi interupsi mohon maaf saya belum ada belum menemukan hadis tentang itu ada pun jamaah yang menjawab pertanyaan khotib itu memang terjadi di jaman Rasulullah dan dalam syarat disebutkan itu boleh boleh tidak masalah kemudian yang kedua minum minum ketika khutbah dalam beberapa fikir yang kami baca tidak ada disebutkan yang membatalkan khutbah itu diantaranya adalah minum sehingga mohon maaf kalau saya salah ini baru asumsi saya pribadi mas insyaallah saya beriakinan itu tidak batal nanti kita kajian lebih lanjut begitu mas Fauzi insyaallah saya nanti setelah selesai kajian ini akan balik tanya kepada mas Fauzi tentang ekonomi syariah karena ini magister baru ini saya penasaran banget ada sesuatu yang tertanyakan yang lain begitu mas Fauzi mohon maaf kalau menantor saya kembalikan terima kasih masih ada satu pertanyaan Ustaz itu berkaitan dengan keutamaan sholat jumat bagi kaum hawa itu gimana Ustaz dari Pak Agus mohon penjelasan mohon penjelasan tentang keutamaan sholat jumat bagi kaum hawa atau ibu-ibu Ustaz mohon silahkan ya ibu-ibu tidak sholat tidak usah sholat jumat itu cuma itu adalah yang diperintahkan Allah untuk laki-laki jadi ibu-ibu sebenarnya cukup dengan sholat di rumah di rumah untuk sementara begitu dulu Bapak Ibu Pak Tarjoko sebenarnya masih penasaran Ustaz itu berkaitan dengan apabila mengenai gelombang Ustaz tadi itu gelombang datang ke masjid belum dikaitkan dengan waktu atau saat naik mimbar misal jam 12 lebih 15 periodisasinya gelombang datang pertama itu dari jam berapa sampai jam berapa Ustaz ini yang kita tidak tahu Allah merahasiakan waktu yang pertama itu kapan tetapi dibalik dirahasiakan waktu yang pertama kali datang itu kapan itu kita supaya berfasta jadi tidak dijelaskan waktunya adalah begini begini tidak Allah dalam adiksi itu Rasulullah hanya menyebutkan fisa atil ula di saat yang pertama saat itu kan kaitanya dengan waktu kalau waktu itu kan sangat mungkin dalam satu waktu yang masuk bersamaan itu tidak hanya satu orang banyak jadi begitu ini sudah jam 9 lebih kata-kata penutup kami persilahkan terima kasih Bapak dan Ibu Rahimahkumullah masih dari Pondok Pesantren Al-Mumtazah Muhammad Haji Barang ini pesan kita tapi saat ini memang kami masih di Panti Haswan tapi tahun ajaran baru kami pindah di Banjar Sari di lokasi pembangunan Pondok Pesantren baru kami akhiri kami tutup dengan ajakan tentu buat pribadi saya sendiri dan juga seluruh jamaah dimanapun berada mari hari kedatangan hari Jumat kita sambut dengan berfasta Bukul Hayrat mandi sebelum Jumatan ketika kita sudah dalam keadaan normal tadi mandi sebelum kita melaksanai surat Jumat termasuk memakai wangi-wanginya bahkan memotong kuku berangkat ke masjid lebih awal mendengarkan hot tip tidak bercakap-cakap ketika hot tip berpidatuk atau berceramah kecuali hot tip bertanya kepada kita kita boleh menjawab sebagaimana hadir surat tadi kemudian bagi yang mampu salat subuh bacalah di rokat pertama surat Al-Insan dan rokat kedua anak asajdah atau rokat pertama asajdah rokat kedua Al-Insan kemudian memperbanyak salat atas Nabi kemudian membaca surah Al-Kahfi dan ada satu yang mustajab menurut mayoritas tabi'in sahabat sahabat tabi'in dan Imam Hanabi Imam Ahmad yaitu waktu sebelum masuk maghrib di hari Jumat sebelum habisnya waktu surat asar di hari Jumat itulah waktu yang paling mustajab untuk kita memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan covid-19 atau virus corona akan setelah berlalu berakhir mudah-mudahan lebih awal dari prediksi sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Al-Insan dengan lebih khusus bisa mudik dan seterusnya mudah-mudahan kita selanjutnya diberi-berlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawala wa ni'mal nasir ma'awla wa la wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf soja